Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman Tetemu lagi dengan KKT Channel Saat ini kita berada di Pelaguan Trikura Tidore teman-teman Jadi ini di belakang kapal patroli 375 Kapal negara patroli 375 Lagi tambat di dermaga Jadi kita rencana mau shifting Rencana shifting ke dermaga bagian dalam Jadi shifting itu kita pindahkan kapal Pindahkan posisi kapal Dari posisi kapal yang saat ini Kita pindahkan ke posisi di belakang Jadi kita ikat di bagian dalam Seperti teman-teman Jadi seperti apa kita proses olah gerak Atau shifting Teman-teman bisa ikuti saya Oke baik teman-teman Jadi saat ini saya sudah melakukan olah gerak Atau manuver Meninggalkan tempat tambat yang sekarang Jadi kita akan Tambat di Bagian selatan Daripada dermaga ini Nanti kita tambat di tempat semula Bagian dalam Jadi Jadi di depan kapal kita ini Ada dua kapal SPOB Dua kapal SPOB yang sementara Tambat di dermaga Disini yang kita perhatikan adalah Arus Arus dan angin Selanjutnya disini Kita memang Hati-hati Hati-hati Karena kita Menghindari Sudut daripada Daripada dermaga Jadi Menghindari untuk Benturan Atau Senggol Terima kasih telah menonton Oke, jadi kapal sudah posisi, kapal sudah tambah dengan sempurna. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya, jadi tadi kita melakukan shifting, shifting itu memindahkan kapal, memindahkan kapal, shifting bisa maju, bisa mundur, bisa berlabuh, jadi intinya shifting itu memindahkan posisi kapal, seperti teman-teman. Jadi tadi kita manuflurnya agak hati-hati karena posisi air bergerak pasang, air pasang, kemudian angin juga. Jadi kita ikuti-ikutinya angin. Nah, dermaga juga kita kena masuk di dalam, disini ada sudut, disini juga sudut, kemudian di kapal ini tadi di depan sedikit. Jadi kita hati-hati supaya jangan benturan, jangan sembur. Jadi kita ambil agak jarak dengan dermaga. Akhirnya kapal sudah boleh ditambah atau diikat pada posisi di dalam dermaga. Posisi di dalam. Kenapa kita ikat di dalam? Karena pertimbangan-pertimbangan, untuk di dalam tidak mengganggu kelancaran daripada kapal-kapal yang melakukan muat atau bongkar di dermaga. Itu yang pertama, tidak mengganggu. Kemudian di dalam supaya kita stand by monitor situasi, kondusi, dan keadaan di dermaga. Juga kapal-kapal di perairan sekitar atau di kolam pelabuhan ini, teman-teman. Seperti itu. Ini kapal patruri 375, milik pirat-pirat KPLP. Jadi saat ini berada di kantor unit penyenggara pelabuhan kelas 3 asocian. Oke, teman-teman. Tadi di anjungan tidak bisa mengambil gambar bagus, karena kita lebih fokus ke manuver atau lagara kapal. Jadi kita tidak fokus ke HP atau ke kamera. Jadi kita matikan kamera saja. Sempat-sempat rekam, kita rekam. Namun kita lebih fokus kepada lagara kapal. Jadi seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Salam hormat ke KKTN Channel. Terima kasih telah menonton!